Dari awal, udah banyak salahnya masuk pasar. Kalian berdua nih udah aneh. Salah gimana sih? Tadi kan pertama kita masuk pasar, kita udah berdoa. Apa doanya? Itu yang doa masuk pasar, yang Habib berdoa. Mana? Yooo! Habib mau ke pasar, Bib. Ngapain ke pasar? Ngapain? Minta kumpet. Belanjalah, saya disuruh bini saya belanja. Yah, Habib lu ajak ke pasar. Udah apa, temenin dulu aja. Ih lah, emang nemenin doang aja, ogah banget. Gue ke masjid aja deh ya. Udah tuh, temenin saya ke pasar bentaran ini, ah. Banyak banget lagi belanjanya. Kenapa yang diambil lagi ya? Oh, orang. Ayo. Eh, kunci lo, kunci, kunci. Ayo. Lo emang mau beli apa? Daging. Daging. Astaghfirullah, lo mau makan babi? Haram. Jepanglah, siapu, am. Emang daging babi dong, ada sapi, ada kambing. Wah, ada di sini. Iya, ada. Lu nggak ngeliat dari tadi. Tuh, naga aja udah jadi bihun. Daging? Daging belah mana, Bu? Sano? Ini, ini, ini. Nah ini. Hah, daging nih. Siapa? Pak. Kenceng-kenceng ngomong. Takutnya dia nggak denger. Sekilo berapa duit? Sekilo 140. Dibit, Ausbid. Apaan? 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 Wih. Banyak banget tuh catikan belanjanya. Panjang bener. Daging, 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 daging. Udah polos. Daging, 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 daging. Eh udah. Lewat. Lewat. Gimana sih ini, Bu? Banyak banget sih. Di sini saya ini ribet. Sekilo berapa? 140. 140. 140. Iya. Bisa 200 nggak? Nah, Warma ke bawang. Lo ke atas. Ah. Kamu kan orang biasa. Dini saya nggak besen daging. Udah. Nggak. Nggak teliti. Ini jadinya enak nih. Gulung lagi. Udah kera. Ini, lagi ncatatnya kayak selang belangwir. Tiduran berapaan? Nah, iyalah. Ini kan sisa yang minggu lalu kayaknya. Eh, ntar dulu deh. Ntar deh bang, ya. Lu makanya teliti dulu. Iya, iya. Akhirnya kan ngasih harapan palsu lu ke orang. Pipit-pipit. Iya dah. Perasaan saya kagak enak nih. Kenapa? Lu ketempelan. Bukan. Kayak dari tadi ada yang ngikutin kita. Nggak boleh duga-duga. Jangan curiga. Copet. Kayaknya copet nih copet. Ini nabak. Ini ismun kata Qur'an. Dugaan-dugaan. Permisi, 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 permisi. Daging saya mana yang Wahyu A10. Makasih. Lu boleh truk molen lewat sini? Orang, orang. Habib ya. Lagi belanja. Siapa kamu ya? Nggak kenal saya? Masa lupa dulu temen Pak Ut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, mbak dari tadi ngikutin saya ya? Dari tadi justru lagi belanja. Keganggu banget. Berisik banget. Ini segala mau belanja aja panjang banget nih. Ngelebihin cita-citanya. Bonge. Mbak mau ngapain disini? Saya ke pasar. Beli semen buah sak. Lagi ngebangun di sebelah rumah. Ya ke pasar. Beli obat lah. Ini. Saya disuruh bini saya belanja. Ini listnya tuh. Ini. Tuh. Udah. Udah panjang banget itu. Kalah-kalahin surah madu panjangnya. Saya mau beli sayur. Dari tadi pengen kis sayur ada di tukang daging. Mau beli buah ada ke tukang kacang panjang. Udah mending dibantuin deh. Udah mending dibantuin deh. Udah mending dibantuin deh. Nyari daging katanya. Pas dilihat di listnya gak ada list daging. Iya. Udah. Buruan mbak. Mbak kalau lewat jadi judul satu. Udah-udah. Saya bantuin aja belanjanya gimana ya? Ya? Boleh. Biasanya kalau kewek lebih bisa tuh. Iya. Ntar juga saya bantuin tawar-tawarin. Oh gitu. Mbak lihat gini. Nih catetan saya lihat dulu nih. Nih. Catetan gini saya. Catetannya anyep banget sama kayak muka abang. Oh gampang. Gampang kan? Ini mah di lo sebelah sana. Oh ya udah. Ini kayak yang tukang sayur nih. Aji. Pak Aji Sodiknya sana. Aji Sodik. Nah kalau yang buah-buahan nih Aji Jupri. Yang ini? Ah ini ini. Soto ayam kan. Ibu Rosida. Ayo. Nih mbak coba lihat ya. Aduh. Nih. Di tempat Dimas nih. Dimas. Iya kak. Nyari apa? Minta brokoli nih. Minta brokolinya dua kilo. Ini mucisnya tiga kilo. Ini pokoknya masukin aja nih semuanya nih. Iya boleh. Ini biasa kan? Belanja jangan berlebihan. Jangan juga kekurangan yang pas-pas aja. Itu apaan? Ini kacang panjang. Yang dipotong juga masih tetep panjang. Berlebihan. Kacang pendek aja bang. Ini. Tartu mohon maaf banget. Apa? Saya belum ngomong. Dia udah pake brokoli apa. Emang tau semuanya apaan? Ya apaan? Ya ini. Ini daftarnya apa lu baca? Bang boleh. Kukang. Kangkung. Kangkung. Sawi. Sawi putih. Kan kangkung sama sawi. Tambahin buncis. Tambahin wortok. Macam panjang. Terus abis itu ini jagung. Terus ada nangka. Terus bisa bikin gudok. Eh kita harus nyetok ya bib. Nyetok kan? Jadi. Harus banyak belanjanya. Ini berapa duit? 5.000. Wah 3.000 biasanya juga. Ini aja udah nyet banget. 3.000 aja udah. 3.000 ya? Ya udah 3.000. Ini sawinya berapa? Dua setengah? Dua setengah dah udah. Iya ayo. Nomor tau? Ayo boleh. 18.000. Kan buat setok bib. Boleh dong. Serah lo deh. Kenapa sih bib? Jangan. Ya Allah. Kenapa bib? Jangan berlebihan. Secukupnya aja. Lo butuhnya berapa nih? Dua-dua aja deh. Satu taruh. Bib kan dua nih dipakai satu. Nanti besok ada tamu gak cukup. Gak bisa ini. Semuanya? Ya. Semuanya. Halo. ABC. Go. ABC. Kan yang beranjak saya. Ngatur-ngatur sih. Eh rumah tangga saya. Ya udah. Lo urus sendiri deh. Biar-biar ntar kalo udah nemu apa. Lo yang nawarin. Nah kerjasama deh. Saya kan minta tolong sama Mbak. Mbak buat nawarin doang. Betul. Ntar abis lo pilih. Lo tawar. Gue yang ceramain di abang-abangnya. Jangan lama-lama. Sabar, sabar, sabar. Pakcoy. 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 Pakcoy apa? Adanya bukcoy doang. Pakcoy yang lagi kerja. Oke kerja gak apa-apa bukcoy. Ini ya. Ini ya bumbu. Bumbunya nanti sebelah sana. Ini hitung dulu berapa? Hitung dulu ditimbang dulu kak. Sayang ditimbang. Enggak. Sayurnya ditimbang. Situ ditimbang dapat bubur. Situ ditimbang bang bule. Ini bang. Pakcoy. Pakcoy. Oh iya pakcoy. Berapa? Ini nih. Brokolinya 7 ribu. 7 ribu. Pakcoynya 6 ribu. Mas gak boleh mencuri dosa. Masih lo. Gimana sih bang bule? Gak sengaja masuk. Gak sengaja masuk. Gimana? Gak bener nih. Aduhu. Loh lagi jalan sama Habib. Lagi aku. Masih bisa bisa ngantarin lo. Kalau nyolong. Kalau nyolong ngajak-ngajak dong. Eh. Salah. Gue ngajak-ngajak lo yang seharusnya kasih tahu. Tepulah lahjim. Gak lapa, maku. Masih lo. Masih lo. Udah. Udah dikeluarin ya. Udah. Sudah saya keluarin, Bip. Dibayar dulu nih, ini mas. Ah, nih. Banyak yang nggak bener nih dari cara belanja kalian. Adap-adap di pasar. Gini deh, biar di pasar pun kalian bisa cari faedah. Gue kasih tahu. Yuk kita ngopi. Ada tempat ngopi di sini. Oke. Yuk. Eh, bang. Eh, eh. Tolong lagi. Kau orang banget. Bawa. Eh, Bip. Kerajang orang. Nah, ini tempat ngopinya. Bini gue sering belanja di sini, tahu. Ah, tadi nanyain saya. Nggak pernah kemari. Ih, gue baru inget nih pas masuk di dalam-dalam. Ayo, duduk. Ah, apa kabar? Alhamdulillah. Ah, ini mas sering gue langganan. Pak, minum apa ini? Minumnya, saya jeruk-jeruk. Jeruk. Jeruk. Aku teleci, teleci. Teleci, ada. Kamu apa? Kamu minum ini air, sisain orang aja katanya? Enggak. Nanti kaget jawab-jawab, lawak banget. Ini kan lagi mikir. Ada ini nggak air abis mandiin jenazah? Astus, lu alajim. Lebih parah lagi. Saya yuk, ini aja air uduh pakai es. Ah, mana minumannya? Ada, Pak. Nah. AC minta lada, boleh nggak? Lada lengkauah sama hatinya. Ngapain lu mau bikin semua? Adul, sayang. Kasih, ah. Haturnuhun. Ah. Bisa nih, bang. Ibang atur nungur doang. Lu dari awal, udah banyak salahnya masuk pasar. Kalian berdua nih udah aneh. Salah gimana sih? Tadi kan pertama kita masuk pasar, kita udah berdoa. Apa doanya? Itu yang doa masuk pasar, yang lebih berdoa. Mana nih? Tadi. Nah, lu kan. Jadi masuk pasar lu pertama pakai doa. Ya. Eh, lu susah banget munyih. Pak, wala dunaka, keras banget. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lu ada doanya juga. Ada doanya. Iya. Jadi masuk pasar lu ada doanya. Itu pertama. Terus yang kedua, semuanya itu harus pakai akat. Jangan kayak, nih. Wah, gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kesepakatan. Jangan, eh, abangnya udah bilang 17 ribu. Ah, 13 ribu. Gak boleh. Oh, karena gak ada itu ya. Gak ada kesepakatannya. Jadi lu gak boleh maksa. Jadi harus sepakat. Tadi saya gak maksa, Bib. Kan tadi saya bilang. Berapa dia bilang misalnya? 17 ribu. Kalau saya maksa, 15 ribu deh. Gitu kan tadi. Ah, biasa 2 ribu. Kan gak maksa. Iya, tapi nunggu abangnya sepakat dulu. Bukan, ah, 3 ribu, 3 ribu. Gak boleh tuh. Jiwanya emang emang emak, Bib. Iya, Bib. Cuma nawarnya, Bu. Meri banget. Bikinnya dalam lemusa ya, Bang? Makanya. Ah, apaan sih? Tadi yang telurnya. Saya, kenapa saya? Nyuri-nyuri tadi, Tomat. Itu dijelas tuh. Kalau itu, Mah, dimana-mana juga harus gak boleh nyuri. Benar? Saya pikir bonus. Gak boleh. Itu Anissa 29. Jangan sampai nyuri hak orang lain. Terus yang kedua, kalau di pasar bahkan. Taruh, Bib. Mau nunggu, Bib. Sayur lu taruh sini. Keluar gua lu ambil. Antukan guling. Tadi perjanjannya begitu. Iya kan? Gue munye bantal, gak mau guling. Dia nikmatin aja. Katanya harus banyak-banyak bersyukur. Biar kebahagiaan makin tak terukur. Ya kan, Bib? Wow. Kalau mau balik, aku tuh merajakkan. Awakin aja, mana? Nah, tuh. Bener, tuh. Jadi juga bukan cuman gak nyuri kalau di pasar. Jadi juga jangan ini. Goror. Tahu Goror enggak? Itu film serem. Goror. Kan katanya gak boleh teriak di pasar. Gak teriak. Masih tahu. Lu ngeselin. Jadi Goror itu apaan, Bib? Ya, Goror itu artinya gak tahu wujud barangnya. Sehingga ada salah satu yang merasa tertipu. Kayak sekarang itu jaman online-online. Kalau gak disepakati pengetahuannya tentang barangnya, itu gak boleh. Itu masuknya, Goror. Oh, makanya enak kita belanja di pasar, bisa lihat-lihat barang. Gitu ya? Kalau misalnya online kan gitu. Kita gak boleh belanja online dong? Boleh belanja online. Tapi memang harus ada akad yang jelas. Artinya kita tahu barangnya. Jangan gak sesuai tuh. Itu yang sering. Foto-nya gimana? Nah, itu masuknya Goror. Gak boleh. Jadi di pasar itu ada adabnya. Biar apa? Biar kita gak jadi kesetanan di pasar. Nah, soalnya kan ada yang bilang begini, bahwa pasar itu adalah tempatnya jin. Beri. Siapa bilang itu? Lu ya? Enggak. Lu ya? Enggak. Itu yang bilang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tempatnya setan. Kenapa setan? Berarti tukang-tukang sayur semua setan dong. Nah, itu jangan salah paham. Imam Nawawi jelasin. Ada hadis Nabi bilang, kata Nabi, yang paling dicintai adalah masjid oleh Allah. Karena tempatnya ibadah. Yang paling dibenci adalah pasar. Karena seringkali terjadi penipuan. Karena kan kaum Madian, umatnya Nabi Sued, dilaknat karena nipu timbangan. Oh, iya, 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 iya. Saring tuh. Beli daging 2 kilo, cuma 1 kilo 8 ton. Betul. Riba. Pokoknya banyak ketidakjujuran yang terjadi di pasar yang itu yang menyebabkan pasar itu dibenci. Tapi kan Nabi Sued... Makanya kata Imam Nawawi, tergantung. Kalau di pasar terjadi transaksi yang jujur, saling tolong-menolong, penuh adab, justru kita bisa jadi cari faedahnya di pasar. Ameh. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Nah, tapi kan emang Nabi juga kan, dia jualan di pasar? Iya, Nabi bersama Sayyidah Hadidah ke pasar. Bahkan di Al-Quran tuh, di Suratul Furqan ayat ke-20 dijelaskan bahwa para Nabi dan para Rasul sebelum lebih Muhammad pun dia masuk ke pasar-pasar. artinya gak bener kalau dibilang, oh pasar pasti jelek, tergantung apa yang kita lakukan dan bagaimana melakukannya di pasar. Kalau kita dagang niatnya juga ibadah, bantu orang lain, itu dapat jadi keberkahan. makanya Nabi ketika ke Madinah yang dibangun pertama kali masjid, yang kedua pasar. Dan adab di pasar juga jangan sampai lupa ibadah. Ini pasar tradisional ini bagus nih. gua lihat tadi pas mau masuk sampingnya masjid. Bener. Alhamdulillah. Jadi kalau ajan kedengeran, bagi misalnya jual beli transaksi, meskipun lagi dagang, usaha berhenti dulu. Kalau pas masuk sholat ya. Nah, sholat berjamaah. Jadi di pasar lu ada adab-adabnya. Jangan juga jelalatan. Gua lihat lu berdua jelalatan. Sinyo jelalatan sampai ngelihat lu akhirnya ketemu lu. Lu juga jelalatan ngelihat sinyo. Gak boleh. Saya bukan jelalatan, Nabi. Emang dari tadi kan dia ngikutin saya mulu. Saya pikir copet. Wah, copet pasar nih. Enggak. Enggak masa copet begini. Gini mah. Nah, tabib hari ini. Dari edfaras.diano. Bip mau nanya, kalau temen ngutang, tapi ditagih lebih galak, hukumnya apa ya, Bip? Nah, utang itu dibawa mati. Bahkan kesyahitan itu tidak menghapus hutang. Begitu kata Nabi. Begitu seriusnya hutang, sehingga ayat terpanjang bukan tentang kiamat, tapi tentang hutang. Karena kalau udah hutang jadi masalah, bisa jadi hidup kita kayak kiamat. Silaturrahmi malah jadi putus lantaran hutang. Makanya, kalau hutang, kata Allah dalam Al-Quran, dicatat dan harus ada saksinya. Biar kalau ditagih, dia gak galak. Kalaupun galak, ada saksi dan ada catatan yang bisa diserahkan ke pihak berwajib untuk memfasilitasi proses pembayaran dan penagihan hutang-hutang kita. Jadi, hukum orang yang lebih galak, ketika ditagih hutang, maka dia adalah dosa. Karena galak, gak karena hutang-hutang aja gak boleh. Islam mengajarkan keramahan, apalagi kita udah punya kewajiban untuk bayar hutang. malah gak bayar hutang, malah bayar emosi. Dosanya dua kali. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.